Oke, contoh kasus saja ya Bu, satu ya Bu, nah contoh kasus yang pertama, tapi kalau main nggak boleh cepat-cepat, kalau presentasi boleh, karena doknya udah habis, contoh kasus nih, Tuhan Lim, kalau istri harus yang sulung, ya kalau perempuan nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh ngejar-ngejar suaminya ya, sabar, santai, santai ya, jadi Tuhan Lim memiliki riwayat impotensi 5 tahun datang ke farmasi, dia malu ke dokter, datang ke apotek, mau temu apotek krimi, apotek krimi, untuk bertanya mau beli obat nih, obatnya apa, nah obatnya ternyata ini hasil asesmen oleh apotek krimi, si pasien umurnya 70 tahun, ternyata udah menikah, udah 70 tahun udah tua ya, menikah dengan Mary 68 tahun dengan obat-obatan ini, obat penyakit comorbidnya 1, 2, 3, 4, wah banyak nih, ada yang lebih banyak dari pasien dengan comorbid penyakit, nah tadi sudah disampaikan, asesmen dulu, lalu kita harus dapat asesmen, bagaimana tadi kondisi pasiennya, sudah berumur, mempunyai penyakit comorbid, kemudian menggunakan obat-obatan lainnya, terus apalagi apa yang membuat setelah kita tahu, apa yang kita lakukan, asuhan ke farmasiannya, apakah ada obat-obatan yang menimbulkan DRP, apakah pasien membutuhkan obat yang belum diberikan, kalau tadi memang dia disfungsi ereksi, berarti dia membutuhkan obat yang belum diberikan oleh dokter, jadi tindak lanjutnya adalah, ya tadi, asesmen ternyata ada satu obat, ya, trimitamin, menyebabkan impotensi, kita diskusikan pada dokter, dan kita juga sampaikan keluhan pasien mengalami disfungsi ereksi untuk mendapatkan terapi dari dokter. Oke, pengkasus 2, skip, nah ini beberapa obat, teman-teman bisa lihat nanti, dan bisa juga berus, ya, beberapa obat yang berkontribusi menimbulkan disfungsi ereksi, banyak sekali, benar-benar banyak, jadi memang perlu kehatian-hatian kita pada saat kita melakukan asesmen, dan memberikan pesan kepada pasien, ya, pada saat terakhir kita bertemu, untuk pasien menjaga tekanan darah, menjaga kadar gula, kolesterolnya, kalau memang bisa merokok, kalau memang merokok, tolong berhenti, kalau minum, tolong keep it moderate, ya, jaga stress, jangan stress, ya, rugi, terus kemudian, tahu, ketahui lah efek samping dan jaga berat badan. Nah, untuk apotekar, tekomesegnya adalah, ternyata kita memiliki peranan, ya, untuk memberikan asuhan ke farmasian, untuk pasien dengan gangguan, dengan cara bagaimana, meningkatkan kompetensi, dan melakukan asesmen secara menyeluruh terkait kondisi pasien dan DRT, sehingga kita mampu memberikan edukasi dan berdiskusi dengan pasien DE, yang merupakan salah satu kunci keberhasian dalam asuhan ke farmasian disfungsi ereksi. Begian, terima kasih, teman-teman semua. Mohon maaf, kalau masih ada satu dan.